Wah indah bro, indahnya Dolor, Dolor, ah ini keren ini Ada penyalahan lampu saja di si Dolly Mending ngepasnya pas bukanya Kita lihat keindahan Stadion Si Dolly Setelah di maintenance Lampunya mau dinyalakan bro Wah bro, tuh nyala bro Wah keren Stadion Si Dolly Mantap bro Semua lampunya nyala tuh Uuuu Wah keren lho Alhamdulillah saya buka puasanya di si Dolly Ini sama siapa ini? Pak Hendar Pak Hendar, Pak Hendar Wah keren juga Mang ya Asli Asli Mang Takjub saya begitu ngelihat lampu menyala Stadionya keren jir Asik ya The best lah The best Pokoknya Mama ngeboga persib yuk Mudah-mudahan Piala dunia U-17 Insya Allah Mudah-mudahan jadi di Indonesia Wah pengganti kesedihan kita tuh Piala U-20 terjadi Mudah-mudahan 17 oke Mantap di Indonesia Tukeran ya Tuker bener Tuker ya 17 di Indonesia 20 di sana mungkin Di Argentina Argentina Nyakun bayalah Menurut penting mah Ayawelah Piala Dunia di Indonesia Sejarah tuh Sudah bener tuh Ya oke Kawabat oke Pernah denger cerita lah Oh jadi nanti akan tercatat dalam sejarah Indonesia pernah menjadi pelaksana Piala Dunia Under 17 Mudah-mudahan ya Oke oke Betul-betul Siap Lanjut Mang Hendar Keren eh Bener ayo mengadu Mudah-mudahan ya di bulan puasa Sudah didengar ke Allahnya Amin Dikabulkan Amin Piala Dunia U-17 Jadi Di Indonesia Dan si Dolik dipakai Jadi gak mau bajir nih Gak mau bajir Gak mau bajir Apa yang sudah diusahakan oleh Indonesia Dipakai Mudah-mudahan bro Wah keren pisang tuh udah Tinggal ini ya Tinggal itu Wah Ngenahun Ngenahun pisang Nah tuh bro Main didi Persib bisa main didi Menurutnya Asal ada Izin dari PUPR ya Jadi Kementerian PUPR Yang bertanggung jawab Atas semua ini ya Jadi kalau Misalkan Kementerian PUPR Mengizinkan Persib bisa Berlatih disini Mudah-mudahan Ngenahun Bisa dipakai Persib berlatih Dengan ulang-ulang Poetainnya Latihannya Jadi rusaknya Bakal Tenggal poetain Jangan Jangan tiap hari Di Apa ada Waktu lah Misalkan Dalam seminggu Dua kali Disini ya Baru oke Jangan tiap hari juga Kasian Rumputnya udah bagus Biar gak stress Rumputnya Terpercuma orang Buka puasa Melihat keindahan Indah Suasana Usai buka puasa Di Staden Sidolik Wah indah Indahnya Jangan tiap hari Indah penumpang Rumput Hmm Enak ke natin Ini drone punya siapa ini PPR kah Ini ada drone nih Uh Mantap Ini mah Sangat memanjakan Pemain bola tuh Rumputnya udah bagus Kayak gini mah Aliran bola Enak kan Malah ya Jeduk 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 Rata Semuanya Umpan kaki ke kaki Ala Luis Milate Wah Asik lah Didi mah Pastinya Keren Kuduna Seluruh Stadion Sepak bola Di Indonesia Kayak gini ya Hampura Anu di Pekansari Kan Menyenal Menyenul gitu Jadi bola Bola Cetung Cetung Aliran bolanya Gak datar Kayak gini Disini mah Keren Bisa Jadi yang main bola Asik bro Mantap Asik bro Mantap Tidak akan terkenang Tidak akan terkenang Emangnya Kan Sudah Dibawahnya Saluran airnya Sudah bagus Dibawah Sini nih Dibawahnya itu Ada saluran Lainasuk Kalau kan ada Jadi kalau Hujan Deras pun Tidak akan terkenang Alatnya juga Lengkap Ya Maksudnya Ini alatnya Lengkap Ini juga Udah Dicat Dicat semua ya Dribun Dicat Terus itu Mes versi juga Dicat ya Keren Bang Akshan Besok ngapain Disini Kalau Pemotongan Paling di GBLA besok Oh GBLA ya Pagi Ini juga Baru Liatin ya Baru banget Ini Masih Diplastikin Kalau alat ini Buat apa Kalau yang ini Buat potong Potong biasa Potong biasa Potong biasa Ya Dua ini ya Yang dua ini Kalau yang itu Itu Bisa Motong Bisa Terdicat Jadi dua Bisa Tinggal ganti Pisalnya Ini aja Mantap Kalau yang pola Yang mana Gue juanya bisa Ini bisa Bisa Ini juga bisa Oh Oke Buat sekolah Yang ini ya Yang ini Karena bukannya Yang lumayan Wah ini Akang siapa nih Dika Dika dari Kementerian PUPR ya Iya Lagi meninjau Buat laporan mungkin nanti ya Buat pertanggung jawaban gitu Oh iya Benar Jadi kehadiran beliau ini Meninjau Apa ya Saya Bilangnya keberhasilan Maintenance Stadion Sidolik Ya Emang bagus sih Terlepas dari batalnya Piala Dunia U20 disini Tapi mudah-mudahan Piala Dunia U17 disini Ya Ini kan pertanggung jawaban kita Iya Karena udah dibenarin Jadi buat laporan Ya Ini pertanggung jawaban Untuk rakyat Indonesia ini Bukan PUPR doang Tapi untuk seluruh rakyat Indonesia Bahwa Stadion-stadion yang disiapkan Untuk Piala Dunia U20 Itu Sudah Layak Sudah benar Sudah bisa dipakai Sukses Cuma Gak jadi aja Ya dunianya Ya Tapi doa yakin lah Mudah-mudahan Piala Dunia U17 Di Indonesia Amin Mudah-mudahan aja Pak Eric Toyo bisa Ngobrol dengan Viva The Shetan Bukana Alhamdulillah Alhamdulillah Pisan Stadion-stadion yang Disiapkan untuk Piala Dunia U20 Selesai dikerjakan Bagus Layak banget Untuk Sebuah Pertandingan sepak bola Tapi kalau disiapkan Ini untuk latihan Layak banget Untuk latihan Keren Memanjakan banget Aliran bola Lancar Pokoknya keren lah Tapi saya berharap Piala Dunia U17 Di Indonesia Dan versi bisa Menggunakan Stadion Sidolik lagi Ijin aja Minta Ijin sama PUPR Tapi jangan tiap hari Kalau tiap hari Ruksak ini Stadionnya Seminggu dua kali Wajar Kalau tiap hari Itu bubuk Stadion manapun Kualitas apapun Kalau dipakai Tiap hari Ya rusak Stress Nanti kuning Rumputnya Tapi kalau Seminggu dua kali Masih bisa lah Mudah-mudahan aja Pasti bisa main disini lagi Nah Botol Alhamdulillah Sudah buka Sudah Bisa lihat Stadion Sidolik Bisaat Lampu stadion Dinyalakan Keren bisa Wah Keren Saya pamit ya Dukung terus Persi Bandung No rasis No rasis No anarkis Da orang Sundama Silih asah Silih asih Silih asuhlu Eh tak siri Na orang Sunda Ya Hidup Persib Halo biru Biru itu Persib Persib itu biru Yeah Untuk sepak bola Indonesia Untuk sepak bola Indonesia Tetap semangat Jaya Jujur amanah Siapapun Pemain Pengurus Petinggi PSSI Jujur amanah Insya Allah Akan menghasilkan Talenta-talenta Yang keren Untuk sepak bola Indonesia Di Masa depan Assalamualaikum Ya Amir Kebanggian Stadion Sidolik Sudah dicat Bo Bagus lah Pokoknya mah Keren Altyazı M.K.